ikan mas arsik andaliman ini enak banget pedes gurih pokoknya mantap guys lanjut kita bikin nah disini Dina udah nyiapin andaliman ini Dina belinya online karena disini gak ada yang jual jadi ini kita bakal haluskan dan campur dengan bumbu halus tapi kita pakai sebagian aja ya nah itu bumbu halusnya lanjut Dina juga udah siapin 2 ekor ikan emas ada kacang panjang kecomrang dan ini ada bawang kucai atau bawang bata dan disini kita campurkan langsung andaliman yang sudah kita haluskan dengan bumbunya lanjut kita tata ya disini ada kacang panjang kecomrang dan kita langsung aja cempurkan ikan masnya tadi campurkan dengan bawang kucai atau bawang bata lanjut kecomrangnya juga kita masukin lagi sisanya dan ini dia bumbu halus yang sudah kita campur dengan andaliman juga tadi nah ini kita aduk-aduk dan jangan lupa langsung aja tambahin garam penyelesa secukupnya sesuai selera dan kita tambahkan air nah ini bakalan kita masak sampai benar-benar bumbunya meresap dan ikannya mateng dan kuahnya agak menyusut gitu singkar waktu ini udah lama kita masak tapi belum terlalu menyusut Dina mau taburin dengan cabai utuh dulu ini udah pakai cabai rawit merah atau cabai dombak kita masak lagi sampai benar-benar menyusut seperti ini ini wanginya mantap sekali guys tuh ikan mas arsik andalimannya udah jadi kita langsung aja jangan makan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Dina makan lagi guys nah ini dia masang kita tadi ikan mas arsik pakai andaliman tau ini yang disebut ikan mas arsik andaliman karena banyak juga yang gak pakai andaliman nah kali ini kita pakai benar-benar pakai andaliman 2 tahun yang lalu Dina udah pernah sih guys masak kayak gini cuma gak pakai andaliman gitu karena disini gak ada yang jual dan itu pun Dina beli tadi online nih guys baru nyampe seperti apa rasanya Dina kurang tau karena belum pernah seumur hidup dan belum pernah nyicipin andaliman kalau aromanya kayak merica gitu guys tapi lebih beda lagi sih ada kayak aroma yang gak ada di merica gitu tapi ada juga yang di andaliman gak bisa jelas sih gue yang agak nyengin-nyenggin gak nyengin-nyenggin oke lanjutnya kita makan kesini adalah rebusana pakis ada ini ya alapan jengkok goreng, petai, dan ada sayuran juga sebelum makan seperti biasa kita pernah terlebih dahulu berdoa abis ini udah silau panas guys trik sekali ini udah sore tapi panas cuci tangan ini ada lima ada lima ikan mas arsiknya udah kering kayak ini oke yang mana kita cobain temannya kita ambil bumbu-bumbunya nah ini ada comrangnya ada apa namanya kacang tuh bismillah terletak untuk rasa bumbunya ini beda banget dengan ikan mas arsik yang gak pakai andaliman lebih enak mana enakan ini kayaknya tuh dagingnya belum belum oke kita cobain pakis pakis rebus tuh mudah-mudah banget kita gak bosan makan matang ini tuh ini gak pakai sambal lagi karena udah pedes andaliman tuh bikin pedes juga pedesnya kayak nyelkit gitu kayaknya kita angkat ini tuh udah matang sempurna sombrang udah cabai tuh bumbunya Sambi 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 Ribet kali Enak banget ini pake sini guys Pake kan mas arsik Kecabe Bumbunya tuh Sambi Sampai hitam bawahnya Tapi dia enggak gosong Kedempurnya di bawah Coba ngeenak banget Ini pertama kali dia cobain Amda Liman Bumbu Andaliman Agak aneh guys Aromanya belum pernah dia temui Ada aroma beda Dari merica sih Dia perpaduan aroma merica mentah Sama sesuatu yang menyengat gitu Kayak ketumbar gitu Menyengat Tapi dia bukan kayak ketumbar guys Ibaratnya menyengat gitu aromanya guys Ini enggak bisa menjelaskan Cabainya banyaknya Terus juga Oh cabainya utuh Kita makan satu-satu Asi yang mencoba Amin 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 bubunya enak banget kita ambil ke compelnya tadi ya udah bedes ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati